Jadi cupang galau ini nanya Bang, cara nyembuhin ikan cupang mata Popeye gimana bang? Ikan gue sakit kebetulan Jadi matanya Popeye, cuman udah sembuh Jadi gue gak sempet foto ya kan Karena langsung gue karantina ketika udah sakit Sebenernya caranya itu gampang banget, bray Caranya sangat gampang Jadi ini Gue ikan yang dropsy juga ada sih Ya, ada Jadi badannya itu begini, tiba-tiba mekar Nah Itu dropsy tuh ya temen-temen Penyebab-penyebab cupang lo bisa sakit ya Kuncinya gini Kalau Perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik Kalau dia toplesnya 2 liter Temen-temen bisa ganti air itu 4 hari Sampai 5 hari 5 hari sekali ganti air Kalau toplesnya 1 liter kayak yang kecil banget nih Ada sih toples yang kecil Bentar Kalau toplesnya kecil banget kayak gini Ini kan kecil banget ya toplesnya ya Nah, kalau toplesnya kecil Itu ganti air bisa 2 hari sekali 2 hari sekali Kalau toples kayak gini bisa sampai seminggu yang 2 liter Kalau 4 liter bisa sampai seminggu lebih Atau 2 minggu sekali Halo, welcome back di Amos Channel Amos TV Pemersatu Beta Indonesia Dan terima kasih buat temen-temen yang selalu mendukung Channel Cupang Amos ini Untuk terus berkembang menjadi Pemersatu Beta Indonesia Oke, terima kasih saya ucapkan kepada temen-temen Sekarang saya sudah 7.170 subscriber Itu berkat temen-temen Terus mendukung channel ini Menjadi wadah tempat edukasi dan informasi penjualan cupang-cupang murah Oke Nah, pada saat ini Gue itu Berterima kasih dan bersyukur banget buat kalian Kemarin gue bikin tutorial Cara melatih cupang kontes Supaya mentalnya gak rusuh Versi Amos Ada 3 tutorial Maaf ya Gue agak sakit sedikit Agak sakit Batuk Kecapean Nah, disini ada namanya Cupang Galau ya Jadi Cupang Galau ini nanya Bang, cara nyembuhin ikan cupang Mata Popeye gimana Bang Nah, kebetulan tuh Bray Ya Kebetulan gue ada ikan yang sakit ya Ikan gue sakit Kebetulan Jadi matanya Popeye Cuman udah sembuh Jadi gue gak sempet foto ya kan Karena langsung gue karantina ketika udah sakit Sebenernya caranya itu gampang banget Bray Caranya sangat gampang Jadi ini contoh Jadi ini ikan yang kemarin sakit Jadi ini mata sebelah kanannya Kalau Ya ini kan sebelah kiri ya Mata sebelah kanannya Coba kita perhatikan disini Nah, biar fokus dia kesini ya Nah, ini mata yang sebelah kanannya Yang hitam-hitam ini Itu kemarin bengkak Ya Mata yang sebelah kanan kemarin bengkak tuh Bray Bukan yang putih ya Yang satu lagi Soalnya kan mata Dia agak belang cupangnya Nah, yang sebelah kanan tuh Nah, tuh Yang disitu bengkak dia Matanya Matanya bengkak Sehingga Gue Bingung ya Tuhan Waduh Kacau banget Hampir mati soalnya Gue lupa ganti air Jadi penyebab Salah satu Mata bengkak Atau Popeye Itu karena Temen-temen jarang ganti air Nah Jadi kita langsung aja ya Sebenernya itu caranya Nggak susah-susah gampang ya temen-temen Jadi kalau versi gue sendiri Jadi banyak banget sih Yang memang sudah Ngasih tutorialnya di Youtube Ya kan Yang ngasih tutorialnya di Youtube Bagaimana caranya Menyembuhkan mata Popeye Jadi kalau misalnya temen lihat Perhatikan baik-baik Di mata sebelah kanannya ini Dia itu Bener-bener Bengkaknya Parah banget nih Tapi disini ada Bekas-bekas sembuhnya ya Jadi mata sebelah kanannya Ini kan Ikannya kan cemong ya Cemong Di mata Kirinya ya Sorry Mata kirinya ya Mata kirinya cemong tuh Ya Jadi itu bengkak Temen-temen Sebenernya ini caranya Gampang banget nih Untuk menyembuhkan Mata yang bengkak itu Cuman temen-temen tuh Karantina Ya karantina Karantinanya gue sendiri Kemarin pake ini Pake ini ya Pake ini nih Gue karantina pake ini Gue taro di luar Ya artinya di depan rumah Di teras rumah Gak kena matahari Sekitar 50% 60% lah kena matahari Lalu gue kasih air biru Ya Kasih air biru Sama garam Jadi gini aja nih Takarannya Gue ambil air ya Misalnya kayak gini Ikannya langsung di karantina Disini Ya Jadi Ini penyebab karantina itu Simple banget Cuman karena temen-temen Airnya kotor Karena mungkin penyebabnya Abis makan Pakan-pakan hidup Kan dia kan agak-agak kotor ya Atau mungkin Pelet juga bisa Jadi Ini airnya ya Cukup segini aja Terus Kasih garam Satu sendok ya Satu sendok Nah garam satu sendok ya Tuh garamnya Lalu kasih air biru Air biru Nih ya Air biru itu satu tetes aja Jangan banyak-banyak Nanti ikannya mabok Mabok lah tuh Nah ini Satu tetes Jebret Lalu temen-temen Aduk-aduk Jangan diminum ya Jangan diminum Aduk-aduk Ya kan Mana ikan yang sakit Kita bawa Kita bawa kesini Nah sekarang kita ambil Misalnya Contohnya ini ikannya sakit ya Dia sakit Contohnya Nah Langsung aja Kita bawa Karena dia udah sembuh ya Kemarin sempet mau mati dia Oke Jadi Langsung karantina Taruh di luar Ya kan Jadi di musim pancaroba ini Juga banyak banget Penyakit-penyakit Ada juga yang nanya Bang Kenapa ya Ikan gua Badannya gendut Atau bisa dikatakan Terlalu besar Dropsy namanya Ya Jadi badannya gendut banget Atau dibilang Juga Siknas Gitu ya Si Siknanas ya Jadi kalau kita ketik di google Dropsy Sebenernya informasi Tentang tutorial tuh Udah banyak temen-temen Cuman karena temen-temen nanya Ya kebetulan temen-temen Suka dengan channel gua ya Gua pasti Kasih tau lah sedikit-sedikit Istilahnya Ilmu-ilmu dari gua sendiri ya Ya coba kita Gua Ikan yang dropsy Juga ada sih Ya Ada Jadi badannya itu Begini Tiba-tiba mekar Nah Itu dropsy tuh ya temen-temen Ada juga Yang di luar cupangnya Dropsy Bahkan hampir mau mati dia Dia juga Terkena dropsy Nih temen-temen Dia terkena dropsy nih Ini terkena dropsy Jadi Karena faktor cuaca juga tuh Ini juga Udah gua kasih obat Udah agak sembuh dikit Cuman dari struk Tekstur tubuh udah ga bener nih Udah dropsy Kenapa Tapi ga pula Nih cupang jadi ga bisa gerak Ke mana-mana Jadi gua karantina aja Jadi Banyak banget sih Istilah kata Apa ya Penyebab-penyebab cupang Lu bisa sakit ya Kuncinya gini Kalau Perhatikan baik-baik Dengan dengarkan baik-baik Kalau dia toplessnya 2 liter Temen-temen bisa ganti air itu 4 hari Sampai 5 hari 5 hari sekali ganti air Kalau toplessnya 1 liter Kayak yang kecil banget nih Ada sih topless yang kecil Bentar Kalau toplessnya kecil banget Kayak gini Ini kan kecil banget ya Toplessnya ya Tuh Bandingkan aja tuh Kecil banget kan Nah kalau toplessnya kecil Itu ganti air bisa 2 hari sekali 2 hari sekali Kalau topless kayak gini Bisa sampe seminggu Yang 2 liter Kalau 4 liter Bisa sampe seminggu lebih Atau 2 minggu sekali Karena semakin besar wadahnya Maka Kekeruhan Tingkat kekeruhan air itu Semakin kecil Nah Seperti contohnya ini Ini kan ada Bisa dikatakan Di avatar pasir gue ya Black galaxy gue Dia ini bisa dikatakan 3-4 liter lah Jadi ini gue bisa ganti air Seminggu lebih Seminggu lebih gue ganti air Nah Kalau ini gue bisa Ngisi 4-5 liter lebih lah 6 literan lebih Soalnya wadahnya agak gede Jadi kalau untuk ini Gue bisa ganti air Bisa sampe 3 minggu sekali Paling gue sifon aja Atau sebulan sekali gak masalah Yang penting kalau ada kotoran Tuh kan ada kotoran kan Itu disedot Atau disifon gitu Brai Nah Seperti itu teman-teman Jadi semakin besar wadahnya Maka teman-teman Hemat waktu dalam Penggantian air Kalau semakin kecil wadahnya Maka teman-teman harus rajin Apalagi kalau wadahnya Sekecil ini Ya kan Kecil banget ini Cuma 1 liter nih Tuh Ya Apalagi Sebenernya Dikatakan 1 liter Kita gak mungkin isi full Ya kan Kalau misalnya saya penuhin Sampai sini misalnya Yang ada ikannya malah lompat Ya kan Ikannya malah lompat teman-teman Jadi bisa dikatakan Paling kita isinya setengah Balik lagi Dia cuma berapa Gak sampai 1 liter Ya otomatis kita harus rajin Ganti airnya Apalagi yang 2 liter ini Ya kan Saya biasanya kasih Seperti ini ya Sejengkal segini ya Sejengkal kayak gini Kenapa Saya pernah isi full Sampai sini nih teman-teman Yang ada apa Cupangnya lompat Lompat Ya kan Jadi cupangnya lompat Itu pernah Gitu Jadi ya paling kepakainya Cuma segini Saya kasih just Satu jengkal Supaya kenapa Ketika cupangnya ada Ada nyamuk nih Dia pengen lompat Ya dia balik lagi Mantul Kena kasih kebawah lagi Jadi gitu teman-teman Nah buat teman-teman Tetap semangat ya Ya kan Istilahnya Berternak cupang Memang nih Di musim-musim pancaroba ini Banyak banget lah Yang bisa dikatakan Cupang itu gampang sakit ya Gitu Musim hujan ini Cepet banget cupang itu gampang sakit Karena kondisi air gak stabil Bentar pH naik turun Ada yang nanya juga kemarin Bang Kalau misalnya cupang ditaruh di luar Ya kan Terus airnya terkena air hujan ya Kolam kita terkena air hujan Atau toples kita terkena air hujan Apakah mempengaruhi pH? Ya pasti tentu saja mempengaruhi pH Ya kan Maka daripada itu kita harus cepat-cepat kuras Ganti air baru Tambahin garam Ketapang Udah Gitu Ya Jadi perawatan di bulan Desember ini Harus benar-benar ekstrak Kalau bisa ganti air 3 hari sekali Semakin bagus Semakin sering ganti air Maka ikan semakin sehat Gitu teman-teman Jadi Gue harapkan ke depan buat teman-teman Untuk sekarang ini dan seterusnya Kalau misalnya terkena Popeye Ya Mata Popeye Mata bengkak sebelah Tiba-tiba gede matanya udah kayak balon Ya cepet-cepet dikarantina ikannya Kalau bisa dikasih aerator Dikasih aerator Supaya membantu pernafasan dia Gak usah lama-lama Sekitar 1 harian aja kasih aerator Abis itu cabut lagi Ini gue kasih aerator Nah Terus Airatornya jangan terlalu besar juga Pengeluaran udaranya Karena Mengganggu pernafasan dia juga Iya kan Bukan mengganggu sih Cuman Agak Mengganggu kenyamanan dia lah Iya kan Ini gue kasih aerator sampai mati nih Hampir mati gitu Gue kasih aerator Karena kekencangan aeratornya Sekarang alhamdulillah Cupangnya udah bisa sembuh Gitu loh Udah bisa ngedok Kemarin Mata Popeye Dia gak mau Ngedok dia Iya kan Nemo Cooper gue nih Gitu temen temen Ya Itu aja sih Dari gue Pembahasan kita kali ini Ya Jangan lupa subscribe Like komen Dan terima kasih buat temen temen yang selalu mendukung channel Amos TV Pemersatu Beta Indonesia Untuk Supaya channel ini terus maju Ya Mungkin next ke depan gue Bakal ngasih tutorial Cara memija cupang Ya Gitu aja Oke Bye bye semuanya Tetap semangat di dunia cupang Dan share video ini ke temen temen kalian Ke facebook kalian Ke instagram kalian Supaya channel ini terus berkembang Semakin pesat lagi Bye bye semuanya Terima kasih untuk Bang Lano dan Bang Amos TV Buat bonusnya Dari Bang Lano Sudah di Terima kasih juga buat Bang Amos Sudah kasih tau Tempatnya di metro Gila Bang Berkat Amos TV Ikan saya pada Sold out semua nih Kosong semua nih Bang Nih Kosong semua Bang Ikannya Pada kosong semua Stok habis Bang Gila Stok habis Bang Tuh Udah gak ada stok lagi nih Stoknya habis Berkat Amos TV Tuh Solitar pada kosong semua Stok habis Terima kasih Amos TV Ikannya mantap Terima kasih Amos TV Banyak bonusnya nih Ikan mantap Mantap ikannya tuh Oke Terima kasih nih Amos TV Alhamdulillah nih Di farm JKS Sold out semua Tuh Pada habis ikannya Mantap Mantap Tuh Kosong Kosong semua Kosong Mantap pokoknya Sukses buat Amos TV Galeri juga kosong Topless tengkurap Mantap lah Tuh Masa